Cara makannya gimana Pak Marno? Oh iya, gini Pak Ini kan udah umur berapa ya Pak Marno? 12,5 ya? Jadi, ukuran bibirnya berapa cm? 23 cm ya? Kemadatannya berapa nih Pak Marno? 23 ribu Halo, Assalamualaikum Selamat pagi saudaraku Selamat datang di channel Dunia Ikan Pagi hari ini kita akan membuat konten Budidaya ikan nila hitam Yang menggunakan kincir dengan sisi intensif Dengan kepadatan sekitar 20 ekor per meter kubik air Di daerah Lampung Utara ya Ini daerah Banjit Bagaimana kondisinya? Kita akan coba bincang-bincang Dan tanya-tanya pada petani yang ada di sini Dan kita akan coba kenalan Di lokasi ini Di kolamnya Pak Marno Ayo kita kenalan dengan Pak Marno Assalamualaikum Pak Marno Waalaikumsalam Wah ini lagi rombongan ini Kenalin dulu satu-satu nih Pak Dhani ya Dari mana nih? Dari Pakan Sinta Pakan Sinta Ini ada juga Pak Kadek ya? Pak Kadek ya Dari mana Pak Kadek? Dari Banjit Banjit juga ya Nah ini Pak Lasso nih Dari Pakan Sinta juga Nah ini petaninya Pak Marno nih Pak Marno bisa dikenalin nih Dengan petani ikan di seluruh Indonesia nih Nama lengkapnya siapa nih? Nama lengkap Sumarno Sumarno Terus alamat tempatnya disana mana nih Pak Marno? Simpang Assem Banjit Waikanan Waikanan Lampung ya? Lampung Iya betul Kalau dari arah Bandar Lampung Berapa jam ke sini Pak Marno? Itu kurang lebih 3 jam antara 4 jam Oh iya Nah sekarang pagi ini Ada kegiatan apa Pak Marno nih? Ya saya ngasih makan ikan Oh sama sekali Ya ini pakannya dipakai nih ya Pakan laju ya? Iya petan laju dari Sinta ini Pak Coba bisa dilihat Cara makannya gimana Pak Marno? Oh iya begini Pak Oh Ini kan udah umur berapa ya Pak Marno? Ini 2 bulan setengah Pak 2 bulan setengah ya? Iya Dari ukuran bibitnya berapa senti ini? 23 pak 23 senti ya? Iya 23 senti Oh Kepadatannya berapa nih Pak Marno? Ini 20 ribu bersihnya itu Kalau sama serepnya Maksudnya sama bonusnya lebih 23 ribu 23 ribu ya? Oh gitu ya Iya Kemudian ukuran kolamnya berapa sih ini Pak Marno? Ini seribu meter persegi kurang lebihnya Seribu meter persegi ya? Iya 20 kali 50 meter 20 kali 50 meter ya Dalamnya? Dalamnya ini 1 meter antara 1 meter setengah 1 meter 1 setengah ya Kemudian sumber airnya dari mana Pak Marno nih? Sementara ini dari tengawangan itu Pak Apa itu? Karena irigasi Irigasi Biasanya dari irigasi Pak Cuman udah 20 hari 20 bulan ini Gak malah irigasinya Oh jadi dari air sumur sekarang gitu Iya air sumur lah Air sumur ya Jadi harusnya dari sana tuh Inletnya itu Oh iya Jadi ini tanaman 20 ribu 20 ribu 20 ribu ya Hal jumlah seluruhnya 23 ribu 23 ribu Sama seribnya itu Biasanya Target pakannya sampai berapa banyak baru bisa dipanen? Target pakan 6 ton setengah antara 7 ton Pak Satu kolam ini Oh gitu ya Nanti harapan panennya berapa banyak? Berkisar 5 ton 5 ton koma 3 5 ton koma 5 Oh iya iya Dengan ukuran panen Berapa saiznya itu Pak Marno? Nah ukuran sekilohnya 345 345 ya? Ya betul Oh 345 Nah selama ini Berangkat semua jaringan itu langsung dibersihin Dikeringin Oh gitu Ya dikeringin Ya tukang panen itu yang ringin Kalau ikan misalnya 5 atau 6 ton itu biasanya dipanen dalam berapa hari tuh? Apa sehari udah peres tuntas? Ya kadang yang pastinya 2 hari Pak Kadang sehari semalam Habis Oh gitu 2 hari tuh habis Oh iya Ngomong-ngomong sekarang lagi pasaran bagaimana nih Pak Marno ikan nila di Lampung? Nila ini ya pas pasaran di Lampung ini udah bagus ini Bagus ya? Ya udah 23 Kemarin itu sempat ngedrop Pak Oh gitu Sempat 19 ribu Oh gitu Jadi 23 sudah menggarehkan petani lah ya? Ya udah bersih kita yang mananya udah membawa sendiri Oh iya Nah ini pakan yang dipakai dikasih dibasahin apa gimana Pak Marno ini? Oh iya Pak ini ingat airnya gak ganti basahin pakai mulase sama empat Oh jadi probiotik ya? Iya Biar airnya itu biar terjaga Terjaga ya? Jadi dibasahin dulu ya? Iya Ini yang 3 mili ya? Iya 3 mili ya betul Pak Pak Marno pakai pakan apa laju ya? Pakai laju produk dari Sintai Oh ini pakannya ya laju ya? Laju ini protein berapa nih Pak Marno ini? Ini 25-27 Pak Coba lihat proteinnya Iya 25-27 ya? Iya Jadi disini Oh minimal protein 28 28 ya? Sedul Protein 28 nih Iya Jadi pengalaman Pak Marno pakai pakan laju Jadi prosentasinya berapa Pak Marno rata-rata? Kalau bagus itu cuaca bagus air mendukung bisa 80% Pak 80% ya? Oh ya Segitu gimana? Memuaskan atau enggak tuh? Alhamdulillah memuaskan Pak Memuaskan Oh ya 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 Nah selama budidaya ikan nilai ini hambatannya apa Pak Marno? Hambatannya ya kadang itu kalau cuaca buruk itu harus rajin pengobatan Oh gitu ya Ya sekarang ini kendala yang Cuaca Oh Dari sumber air ya Ini kincirnya pakai yang 1 pk bukan Pak Marno? Iya 1 pas 1 pk ya Pak Satu pas ya 1 pk ya Iya 1 pas 1 pk Dia itu nyalanya 24 jam 24 jam Pak Oh 24 jam ya Terus ngasih makannya berapa sekali sehari itu? Dilihat kondisi keadaan Pak Kalau cuaca bagus 3 kali Kalau cuaca ini ya sering Oh Airnya enggak Iya ya Enggak mendukung 3 kali itu jam berapa aja? 3 kali itu jam 8 Jam 11 Jam 4 Oh jam 4 ya Ya Iya ya ya Malam enggak ya Pak? Malam enggak Jadi kicir itu dinyalakan 24 jam ya? 24 jam Mulai umur berapa tuh 24 jam? Mulai umur 3 bulan ke 4 bulan Oh Kalau sebelumnya paling malamnya doang? Malam ya Oh Malam ya Kira-kira biaya listriknya Berapa itu Pak? Per ininya Ini per jam Kalau yang memakai Pakai ini bisnis Ini 800 rupiah per jam Per jam Oh gitu Itungannya begitu ya? Oh Jadi tinggal berapa kali jam Misalkan 24 jam Dikali 800 Itu biayanya ya? Oh iya Cuma bisa padat ya? Bisa padat Jadi 20 per meter Per meter 20 ekor Iya per meter 20 ekor ya? Iya betul Ambatan lain gak ada Pak? Pemasaran gak ada ya? Sementara Kadang-kadang ada Oh kadang? Setahun sekali itu pasti ketemu Oh Oh gitu ya Ada berapa kolam Pak Marno disini semua? Semua besar kecil Ada 6 kolam Pak 6 kolam ya termasuk sana itu ya? Iya betul Pak Oh iya Ini persoalan pakan sekarang Ada kendala gak Pak Marno? Sementara ini gak Enggak ya Suple ya Dan seterusnya gak Gak ada kendala Ini tutup ini Pak Marno ini bisa cerita ini juga petani ikan nih Di sama ya daerahnya ya Ada banjit ya Pengalamannya gimana Pak Marno? Pelihara Budiriya Nila ini Ya Sudah berjalan Berapa lama jadi petani Nila ini? Nila udah 2-3 tahun Pak 2-3 tahun ya? Yang optimalnya udah 2 tahun ini 2 tahun juga Ada Apa gitu Hambatan apa kendala gitu Budiriya Nila gitu Pak Adek? Ya Hambatannya itu Pastilah ada Pak Air ya Oh saya lihat tadi Di kolamnya Pak Adek itu Gede-gede banget tuh ya Itu luasnya berapa tuh ya Yang gede tuh ya Yang depannya ada ikannya tuh Ada yang 3000 meter tuh ada Kapasitas Kolamnya ada yang 20 ribu Oh 20 ribu ya Oh gitu ya Iya-iya 20 ribu Sama dengan Kincir juga ya Pak Adek ya Oh Tiga bulan kita pakai Kincir ya Kincir ya Menambah oksigen Iya-iya Kebutuhan airnya Terbatas gitu Ya walaupun sebenarnya ada sungai tuh Semua Pak Adek disana ya Iya Sama airnya kerufak Ada Bicain langsing ya Kapan kita masuk kan Iya-iya Masuk disini Menurun Iya-iya Iya-iya Ini kita coba Tanya sama yang punya pakan nih Padahal ini gimana kalau Petani-petani di Lampung Itu butuh pakan Gimana harus Ngubungin ke siapa itu Hubungin ke saya saja Oh gitu ya Kita hasur semuanya Gak ada yang gak bisa Untuk daerah Lampung Nanti bisa dihubungin Pak Dhani ya Untuk suplai Pakan ya Jadi untuk Daerah Banjit ini Untuk Budidaya Nila Pakai laju ya Pakai laju Pak Ada juga yang Jatra Ada yang Jatra ya Oh iya Laju ya Ini pakannya nih Kita coba Lihat ya Coba Putirannya Ini sudah di Bibis Sama E4 Sama Lola Saya coba Bibisnya gimana caranya Oh Ini yang belum dibibisin ya 3 mili nih ya 3 mili Ini karungnya nih Laju Protein 28 ya Pak Marno nih Barangkali ada Apa Pesan bagi Petani Indonesia Yang akan Mencoba usaha Budidaya Nila Seperti ini Bagaimana pesannya Yang Ya pesannya Tiat-tiatnya Supaya berhasil Itu gimana Harus diperhatikan Apa aja gitu Berhasil harus Tekun Tekun ya terus Terus Tekun Terus Ya pokoknya Airnya Dijaga kualitasnya Oksigennya Oksigennya Terus kualitas benih Diperhatikan Terutama Kualitas benih Sama pakan Oh kualitas Air Tiga itu Oh tiga ya Jadi kualitas benih Kualitas pakan Sama kualitas air Itu yang menentukan Sama mungkin Sama perawatan Berarti manusianya Sumber daya manusianya ya Itu yang menentukan Teorinya 20% Pak 80% prakteknya Ya Terima kasih nih Pak Marno Atas kesempatannya Bincang-bincang nih Di channel Youtube saya Semoga Bermanfaat Bagi banyak orang nih Petani kan Di seluruh Indonesia Khususnya Inilah laporan saya Dari daerah Banjit Tentang Budi Wahi Kanan Lampung Lampung Wahi Kanan Terima kasih atas perhatiannya Dan sampai jumpa Dengan video Berikutnya Salam Pak Salam Semoga sukses Semoga sukses Terima kasih Indonesia Indonesia